Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih, Umat Paroki, Santai Yosef Medari, dan Stasi Santo Tomas, saya Egan, dan seluruh sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, kita merenungkan Sabda Tuhan kembali pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pada hari biasa pekan ke-23. Marilah kita mengawali permenungan Sabda Tuhan ini dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putramu Engkau telah menyampaikan Sabda bahagia kepada kami yang miskin dan lemah ini. Semoga Sabda Putramu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 20-26 Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata Berbahagialah hai kalian yang miskin karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan karena kalian akan dipuaskan Berbahagialah hai kalian yang kini menangis karena kalian akan tertawa Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak Bersuka citalah dan bergembiralah pada waktu itu karena secara itu pula nenekmu yang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kalian orang kaya karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan Celakalah kalian yang kini kenyang karena kalian akan lapar Celakalah kalian yang kini tertawa karena kalian akan berduka cita dan menangis Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian karena secara itu pula nenekmu yang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku Sabda Tuhan yang kita dengarkan dari bacaan Injil tadi sungguh-sungguh menjadi penghiburan bagi kita semua orang-orang yang hina, yang miskin yang berduka cita yang seringkali mengalami berbagai macam kesulitan dalam dunia ini karena banyak hal kita mendengarkan bahwa Yesus mengajak kita untuk tetap berbahagia meskipun secara duniawi kita tidak memperoleh apa yang diinginkan oleh manusia sewajarnya seperti kekayaan seperti kenyang seperti tertawa gembira karena itu semua menjadi tujuan atau menjadi perjuangan setiap orang apalagi dalam dunia sekarang ini ketika orang lalu mulai berlomba-lomba mengejar kekayaan mengejar ketenaran mengejar prestasi setinggi-tingginya mengejar segala hal pujian-pujian dan semacamnya untuk bisa berpesta porang untuk bisa selalu bersuka cita tidak ada bersedih untuk berjuang tidak pernah lapar itu semua dilakukan oleh manusia zaman ini bahkan jika itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dengan membuat orang lain menderita ada juga yang melakukan sampai segitunya tetapi dengan jelas Yesus mengatakan celakalah orang-orang yang seperti itu karena apa yang terjadi dahulu pada zaman para nabi mereka memperlakukan nabi-nabi palsu demikian juga tetapi nabi-nabi yang sesungguhnya justru mereka dicelak ditolak dikucilkan dibenci karena mereka mengatakan memperjuangkan dan menghidupi kebenaran saudara-saudariku yang terkasih kalau kita di dunia ini yang tidak terlalu lama karena dunia apa hidup kita atau usia kita ini singkat tentu kita mengerti perkataan Tuhan Yesus ini bukan karena kita menyerah dan tidak mau berjuang tetapi apa yang kita perjuangkan melulu bukan untuk diri kita sendiri tetapi demi kebenaran demi anak manusia demi keselamatan sesama dan konsekuensi yang ter yang mungkin yang terjadi adalah diri kita ditolak dihina dikucilkan lapar menderita menangis dan segala macam kemalangan dunia itu kita tidak mencari kemalangan kemalangan adalah bagian dari resiko berjuangan dan ketika kita boleh mau menerima itu dengan penuh sukacita penuh kebesaran hati dan kepercayaan kepadanya maka kita boleh berbahagia tetapi kalau kita merana lalu mengumpat mengeluh dan tidak tahan lalu lebih memilih untuk mendapatkan segala macam kenyamanan dunia tetapi menginggari kebenaran apa bedanya kita dengan orang-orang kebanyakan dalam karakter dunia sekarang ini saudara-saudariku malah kita mohon berkat Tuhan supaya kita boleh untuk memiliki hati yang tulus tetapi berani di dalam memperjuangkan kebenaran sepanjang hidup meskipun konsekuensi yang akan kita hadapi kita terima adalah dikucilkan miskin tidak mendapatkan apapun mungkin malah menerita menangis dan bahkan sampai kehilangan nyawa karena membela kebenaran jangan takut tetaplah setia dan Tuhan akan mencukupkan semuanya kemuliaan kepada Bapak dan Buteran Roh Kudus seperti pada pernahan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita karya-karya kita perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran meskipun resikonya adalah dengan berbagai macam kemalangan dan penderitaan sebagaimana para nabi senantiasa dibimbing diberkati oleh yang maha puasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin selamat menikmati